dia memiliki motivasi yang tinggi punya keinginan yang kuat untuk memasarkan produk kita kepada pelanggan dia juga harus orang yang cakap punya kemampuan dalam melakukan produksi mempunyai daya tarik tinggi agar menarik minat calon pembeli kemudian ada pertimbangan lokasi sebelum melakukan pertimbangan lokasi anak kebaiknya menpertimbangkan siapa sih atau target konsumen yang akan menjadi tujuan produk kita jadi menurut ini kalian bisa menambah kesinan banyak pertimbangan kelima dan kelima jadi kalau masalah kita sudah tahu siapa target produk kita baru kita akan menentukan lokasi yang tepat dimana target atau konsumen lalu pertimbangan kelima itu ada tentang pelayanan jadi di setiap di setiap lokasi atau lokasi distributor pelayanannya itu sama di setiap daerah jadi kalau ada tidak boleh ada yang berbeda terus saya selanjutnya akan oh next up saya akan melanjutkan kita akan menjelaskan 4 jenis saluran distribusi yang pertama itu distribusi langsung distribusi langsung ini penyampaian produk dari produsen kepada konsumen secara langsung misalkan itu misalkan itu penjualan buah-buahan dan sayuran-sayuran secara langsung terus yang kedua kedua ada distribusi melalui pengecer itu punya apa yang produk dari produsen kepada konsumen melalui pengecer misalnya ada jeans levy mereka itu punya outlet khusus untuk sedangnya pada pengecernya untuk mendistribusikan produknya kepada pelanggan kemudian ada distribusi melalui pedagang besar distribusi melalui pedagang besar membutuhkan biaya dan buah yang besar karena butuh tempat untuk menyimpan produk sebelum disampaikan kepada konsumen kemudian yang akhir ada distribusi melalui agen atau broker jadi agen atau broker ini dianggap sebagai waktu produsen mereka ini biasanya menerima komisi dari produk yang berkual kepada konsumen juga termasuk agen perjalanan yang pada namunnya berhubungan dengan produk yang dianggap tidak menonton kebutuhan penganggap secara saya akan menjelaskan mengenai pemasaran digital sebelumnya ada pemasaran digital dan pemasaran tradisional saya akan menjelaskan pemasaran tradisional itu apa sih jadi teknik pemasaran yang sudah dilakukan sejak dahulu sebelum pemasaran digital itu ada lagi melalui koran iklan melalui koran, televisi, radio, majalah, dan lain sebagainya lalu pemasaran digital atau digital marketing itu apa sih itu mempromosikan merek menggunakan segala bentuk saluran perikanan digital untuk menjaga, menjangkau konsumen kemudian ada berbagai karakteristik yang membedakan antara pemasaran digital dan pemasaran tradisional kemampuan dalam mengidentifikasi pelanggan sebelum membuat keputusan untuk melakukan pendanaan yang kedua ada interactivity kemampuan yang memungkinkan pelanggan mengekspresikan kebutuhan dan keinginannya secara langsung kemudian accessibility kemudian accessibility yaitu kemampuan yang memungkinkan pelanggan mendapatkan informasi mengenai produk kesain, harga, dan pandangan kesain kemudian ada connectivity yaitu kemampuan mempertahankan pelanggan, karyawan, dan bisnis yang paling berhubungan satu sama lain yang terakhir ada pengendalian kemampuan pelanggan untuk melakukan informasi yang diterima melalui internet kemudian ada keunggulan pemasaran digital benar kak ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai keunggulan pemasaran digital yang pertama itu pemasaran digital dapat membuat komunikasi pelanggan lebih banyak, cepat, dan interaktif jadi kalau misalkan kita pasang ikan di Facebook itu, otomatis ribuan orang akan menjelaskan jadi saya akan mendapatkan target pasar baru secara lebih mudah, lebih cepat kemudian media digital membantu dalam mencari pelanggan dan berkomunikasi dengan pelanggan yang sempat itu pemasaran digital pemasaran digital memungkinkan pemasar dan pelanggan mudah untuk saling bertukar dimensi ini selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Puji Rahayu selamat malam semuanya, bisa dengar suara saya selamat malam semuanya, bisa dengar suara saya ini saya akan menjelaskan tentang teknik promosi efektif pertama adalah promosi promosi menunjukkan teknik untuk mengkomunikasikan informasi mengenai produk dan merupakan bagian dari peluran komunikasi ada berbagai bentuk promosi yang dapat dilakukan perusahaan yaitu antara lain penjualan personal ini dilakukan dengan bertemu secara langsung dengan sawon pemilik sambil mempromosikan penjualan personal merupakan kegiatan promosi yang paling efektif karena informasi yang disampaikan lebih tidak diterima atau dipahami oleh sawon pemilik namun, penjualan personal membutuhkan biaya yang besar sehingga terkini relasi tinggal berikutnya adalah periklanan merupakan kegiatan promosi yang dilakukan secara tidak berlisung kepada sawon pemilik melainkan menggunakan berbagai media baik media cetak maupun elektronik seperti iklan, pusat kabar, iklan di TV, dan lain sepertinya promosi berikut ini memerlukan biaya yang lebih kurang daripada personal selling iklan bisa memenuhi kualitas produk karena dengan iklan yang menarik akan disukai oleh masyarakat dan masyarakat itu sendiri akan berperfeksi atau beranggapan bahwa produk itu baik berikutnya promosi penjualan atau sales permission merupakan kegiatan promosi yang menggembatan antara kegiatan periklanan dan penjualan saya ulangi ya promosi penjualan atau sales promotion merupakan kegiatan promosi yang menjembatani antara kegiatan periklanan dan penjualan bentuk promosi ini lebih fleksibel karena dapat dilakukan setiap saat dengan biaya yang tersedia dan bersifat jangka pendek bertujuan untuk mempercepat respon pasar yang ditargetkan karena berisi ajakan untuk membeli produknya sekarang juga sales promotion dilakukan dengan menggunakan alat-alat seperti misalnya contoh atau sampel kupon atau voucher, premi, tawaran uang kembali, pameran dagang, kontes, undian, dan lain sebagainya berikutnya adalah kegiatan promosi lainnya dapat dilakukan dengan publikasi misalnya melalui radio, televisi, atau berbagai event yang menarik minat salon pembeli ada juga public relation yaitu kegiatan pemasaran yang tidak terlepas dari norma-norma sosial jadi selain bertujuan mendapat profit juga untuk kepentingan bersama masyarakat salah satunya dengan mendina hubungan baik dengan masyarakat agar mendapatkan goodwill atau image baik dalam pandangan masyarakat berikutnya point of purchase display merupakan kegiatan promosi yang paling efektif juga yang dilakukan dengan memasakkan produk secara langsung kepada calon pembeli point of purchase display